Ciuman Gheorghino Abraham di pipi Yasmin Naper jadi bukti hubungan mereka sudah mulai terbuka Perihal Yasmin Naper dan Gheorghino Abraham masih jadi perhatian, terutama fans sinetron Love Story Seperti baru-baru ini, satu adegan Gheorghino Abraham mencium pipi Yasmin Naper kembali muncul dalam postingan Rupanya, adegan yang terjadi antara Gheorghino Abraham dan Maudi dalam sinetron Love Story itu membuat fans kangen episode awalnya Diketahui, aksi Gheorghino Abraham dan Yasmin Naper sebagai Maudi dan Kendra selalu ditunggu para pemirsa setia Love Story Salah satunya episode Love Story yang ditayangkan sehari yang lalu Adegan yang berlokasi di kamar Kendra dan Maudi ini memperlihatkan Gheorghino Abraham mencium pipi Yasmin Naper Diketahui, Gheorghino Abraham sedang merasa pusing karena dirinya sedang dalam keadaan tidak enak badan Video ini direpos ulang oleh akun Instagram Kias Garis Bawah Love Garis Bawah Story yang diunggah tanggal 26 Februari tahun 2022 Video yang ditonton sebanyak 16 ribu kali ini jelas menjadi tanda banyak penggemar yang merindukan Momen mesra Maudi dan Kendra Banyak yang merasa akhir-akhir ini Love Story Didominasi dengan iklan ataupun momen konflik dendam yang mulai menyerang keluarga Kendra Oleh karena itu, banyak yang sangat menantikan aksi ala Yasmin Naper dan Gheorghino Abraham ini Dalam postingan tersebut, sang admin akun Gias ini menulis Obat sakit kepalanya Kendra guys, sampai kedengeran ampe sini, serius Kalian juga dengerkan, tulis admin Gias Garis Bawah Love Garis Bawah Story itu Kolom komentar pun ramai di serbu para warganet Bunyaya sama nyaringa sama istriya kalau salim tangan suaminya Itu majetekan lampu tombol on off Paramek kalah ya beb Ah sini S-E-D-E-T-I-K-K-K ini yang aku arepin tanpa diminta lancar obat bosen kasus teror Bunyinya sampai kedengaran kesini beb mendarat dengan sempurna tepat sasarannya OMG, mendarat lagi sampai bersuara, bikin klepek-klepek, emak-emak sejagat Indonesia Ada juga yang merasa akting Giorgino Abraham seperti tidak maksimal Mending bunyi kencang atau lebih nempel lagi Itu si Ken kaku banget kekanebo keringiumnya cuma di ujung bibir doang sedikit kayak baru jadi artis aja Apalagi banyak para penggemar yang sangat ekstrim menjodohkan Yasmin Naper dan Giorgino Abraham untuk berjodoh di dunia nyata Sering dijodohkan, keduanya beranggapan hanya berusaha bersikap profesional di dalam sinetron yang tayang sejak tahun lalu ini Banyak orang percaya bahwa menangis saat menonton film hanyalah pertanda kelemahan Ternyata, hal ini tidak sepemikiran dengan Paul C. Zack, seorang neuroekonomis di Claremont Graduate University Ia melakukan penelitian dan menegaskan bahwa mereka yang menangis selama film lebih empati Mereka tahu bagaimana menangani emosi mereka dengan lebih baik Dan mereka lebih kuat ketika menghadapi tantangan sehari-hari Seperti dikutip dari laman brightside.me Minggu, tanggal 9 Juni tahun 2019 Berikut 4 hal yang menunjukkan orang yang menangis saat menonton film lebih kuat dari segi emosional Zack mengatakan itu secara kognitif Meskipun mereka tahu bahwa film itu tidak nyata dan cerita yang mereka lihat di layar adalah fiksi Masih tidak dapat dihindari bahwa mereka akan menangis ketika mereka melihat adegan yang sangat emosional Orang-orang yang tidak malu menangis selama film Sebenarnya, lebih tangguh secara mental daripada mereka yang berusaha menyembunyikan air mata mereka Itu karena mereka cukup berani untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sebenarnya Mereka tidak takut dihakimi atau dikritik Menurut Zack, ini merupakan efek dari oksitosin Karena, dengan berempati dengan orang-orang di sekitar mereka Manusia tidak takut untuk membela apa yang mereka anggap benar